Pemirsa sejumlah warga Amerika harus kehilangan pekerjaan akibat tutupnya industri lampu pijar di negara ini. Hal ini terjadi menyusul adanya undang-undang yang melarang pemakaian bola lampu pijar biasa karena harus digantikan dengan lampu fluoresens yang lebih hemat energi. Hampir 200 orang terkena PHK September lalu saat General Electric menutup pabrik bola lampu pijarnya di Virginia. Penutupan pabrik ini mencerminkan perubahan di industri. Karena undang-undang tahun 2007 mengharuskan semua warga Amerika memakai lampu hemat energi sebelum 2014. Salah satu pembuat bola lampu fluoresens adalah Technical Consumer Products atau TCP. Meski 80 persen produksinya dipasarkan di Amerika, tapi semua bola lampu ini dibuat di China karena biayanya lebih murah sekitar setengah dolar setiap bulan. GE pernah mempertimbangkan mengubah pabrik lampu pijar menjadi lampu hemat energi. Tapi karena biayanya terlalu mahal, GE terpaksa mem-PHK karyawan. TCP menyatakan berencana membangun pabrik lampu fluoresens di Amerika meski biaya tenaga kerja di negara ini lebih tinggi. Meski GE menutup pabriknya di Virginia, tapi perusahaan ini masih akan mengembangkan pabrik di Ohio yang memproduksi lampu neon biasa. Pabrik ini diharap bisa menyerap 130 karyawan dalam beberapa tahun ke depan. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.